Terima kasih. Presiden hantu kita aja saat ini kan kita beli dulu bekas. Selamat datang di Agak Debat. Di malam hari ini kita akan menampilkan debat dari ketiga calon. Saya gak tau ini calon apa. Bisa calon Tom. Pokoknya yang jelas calon-calon ini adalah calon-calon yang agak lain dari biasa. Agak lain dari biasa. Tentunya acara ini akan dipandu oleh Cocote. Siapa itu? Cowok, Aco, dan Ate. Bahkan saya tidak sadar ada singkatan itu. Dan suatu kebanggaan bagi kami. Menjadi bagian dalam debat calon pemimpin hantu kali ini. Tentunya kita semua berharap bahwa gagasan yang akan dimunculkan akan menjadi fondasi dan solusi untuk para hantu di Indonesia tercinta. Karena hak berkeadilan itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hantu. Dan kali ini kita semua akan menyaksikan bagaimana tiga kandidat calon pemimpin hantu berretorika. Siapakah mereka bertiga? Mari kita perkenalkan satu persatu. Langsung saja ini dia yang pertama ada Bapak Benedion. Dari 01 ya Bapak Benedion dari 01. Dari 01. Ini bukan nomor urut ya. Tapi memang jalur angkot. 01. 01 kesini ya. Yang kedua ini Bapak Boris Pokir dari 02. Bapak Jalannya kenapa itu Pak? Kenapa? Kok kayak lemah? Ini pinggang sakit. Oh pinggang sakit. Tapi kalau joget bisa dong? Joget bisa dong? Oh bisa. Hampir. Kok terlalu sama? Dari 03 ini dia Okirenga. Markir pesawat. Pesawat hantu. Tidak temenan ya. Belum apa-apa udah membuat koalisi dia ya. Udah collab sini. Udah collab. Saya boleh pindah tempat dulu gak kesini? Kenapa? Kenapa? Sakut kepukul. Emosi. Emosi ini deh. Boleh. Oh joget jangan rusak. Salah lah. Perkarakter. Pengen banget kerebutan korsi dah. Dan sebelum debatnya dimulai mungkin kita akan membacakan tata tertib. Oke. Jadi kita akan ada perkenalan dulu para hantunya. Oke. Sudah datang disini ada hantu apa aja te. Tolong apa nih. Di antara tiga hantu ini kayaknya yang paling gak bersahabat yang palak kayaknya ya. Iya. Jutek banget nih. Jutek-jutek. Kayaknya gak beneran kayaknya ya. Iya. Kayaknya Scorpio ya. Tapi gak apa-apalah kita hargai kehadiran mereka disini. Untuk mewarnai aksi di agak debat malam hari ini. Agak debat kali ini ya. Iya. Dan sesi pertama kita langsung saja kita bertanya soal visi-visi. Oke. Silahkan kita mulai dari calon nomor urut satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Karena untuk apa kita berpindah? Kalau ada masalah, itu masalahnya diselesaikan. Bukan pindah ke tempat yang lain. Harusnya kita membangun kota maju. Empat puluh kota hantu. Kota hantu. Jangan malah membangun sebuah kota hantu. Yang mungkin nanti proses pembangunannya membuat hantu-hantu berkumpul. Masuk kakak. Karena setiap ada proyek pembangunan, ada hantu yang mengambil dana. Kami maunya kotanya yang berkembang banyak. Tidak hanya fokus di sebuah tempat yang tadinya hutan menjadi kota. Karena kalau masalah hantu, di kota ada hantu. Di hutan pun ada hantu. Oke, kita kembali lagi setelah ayat. Belum, belum, belum. Moderatornya ada di sini. Menang, tenang. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Tolong ya. Kami tidak akan melanjutkan. Iya, iya. Itu juga jangan ada yang begini-begini mentang-mentang anak presiden. Jangan. Main air, main air. Main air gini. Oke. Menarik, menarik, menarik. Dan kita lanjutkan kepada calon pemimpin hantu nomor dua, Bapak Boris. Silahkan visi-misinya. Waktunya dua menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera. Namo budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Saat ini... Helan nafasnya masuk dalam visi misi ya? Iya, helan nafasnya udah tiga detik tadi. Saat ini semakin banyak manusia yang sok-sokan tidak takut sama hantu. Sehingga pertahanan hantu ini terancam dan melemah. Pertahanan berarti ini? Untuk itu adanya saya usulkan visi-misi dari kami. Itu adalah wajib militer. Untuk hantu? Untuk hantu sangat diperlukan. Kok tiba-tiba horde baru kan? Selama saya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Hantu. Saya telah mensejahterakan prajurit-prajurit hantu saya. Untuk itu, saya tekankan sekali lagi. Pertahanan hantu itu sangat penting. Itu dia visi-misi dari nomor dua. Kita lanjut kepada calon pemimpin hantu yang nomor tiga. Yang slogannya Satset ini. Silahkan visi-misi-misi. Saya akan menciptakan KTP yang serba bisa. ATH sebenarnya. Apa itu? Kartu Tanda Hantu. Oh, Kartu Tanda Hantu. Atau KTPH ya. Apa itu? Apa itu? Tanda? Penduduk hantu. Untuk para hantu agar lebih memudahkan para hantu. Dan saya memiliki keinginan hutang hantu yang macet itu dihapuskan. Agar tidak menjadikan beban keluarganya yang masih ada di dunia. Seperti itu. Karena hutang itu dibawa mati. Dibawa mati. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Salah, salah. Oke, kita sudah mendengarkan visi-misi dari para calon pemimpin hantu. Menarik sekali, Bung Ate. Dan kita sudah lihat tadi kelebihan kekurangannya. Jadi sepertinya kita bisa lanjut kepada fase yang berikutnya. Untuk tahu seberapa tajam pemikiran-pemikiran mereka. Mereka akan mengambil sebuah pertanyaan dari fishbowl. Dari fishbowl kita. Dan nanti mereka akan mendapatkan tema yang random. Oke. Dari situ mereka harus menjawab terkait isu tersebut. Oke. Tapi apapun temanya yang keren tema Indonesia dong. Betul dong. Betul. Betul. Iya. Bagus ya cara menjilat saya ya. Betul, betul. Saya kan belum dikontrak. Jadi saya menjilat. Oke, kita langsung saja. Boleh, silakan. Dari pasangan 01. Oh, yang ambilin hantunya. Oh, hantunya. Pilih hantu mana yang kesukaan 01. Saya yang tengah saja deh. Yang tengah. Coba silakan hantu. Kuntilanak yang matinya karena judi slot. Kuntilanak sepatunya pink. Iya. Bacakan dengan nada hantu. Nada kuntilanak ketawanya. Temanya adalah pertahanan hantu. Pertahanan hantu kita. Kita buka pertanyaannya. Mana nih pertanyaannya? Oh, di sini ternyata. Oh, di sini ya? Hatsi, ada. Ya, nama juga host baru. Saat ini kondisi para prajurit hantu sangat disayangkan. Para hantu mendapatkan barang yang tidak layak. Seperti sundol bolong yang sampai sekarang bajunya masih bolong. Banyak hal-hal yang tidak diperhatikan. Banyak yang bilang kesejahteraan prajurit hantu harus diutamakan. Pertanyaannya. Apa yang bakal Anda lakukan untuk kasus tersebut jika Anda terpilih menjadi pemimpin hantu? Oke, dari 01, silakan. Berarti ini terkait dengan biaya pertahanan hantu. Selama ini, pertahanan hantu sudah diberikan anggaran yang lumayan besar. Ada datanya? Ada, saya punya datanya. Sangat besar. Tapi yang mengelola anggaran ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Menteri Pertahanan Hantu ini. Oh, ada perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan, cangkang. Sehingga yang dibeli jadinya pertahanan-pertahanan alat-alat yang bekas. Kalau alat bekas tidak bisa mempertahankan dengan baik. Jadi makanya untuk yang saat ini menjadi pertahanan kota hantu tidak layak dipilih. Karena kinerjanya sangat buruk. Jadi kalau saya yang nanti menjadi pemimpin hantu, saya akan buat pertahanan ini lebih baik dengan keluarga saya sendiri. Jadi bukan keluarga dia lagi. Bagus, bagus. Jadi perusahaannya perusahaan yang saya kelola sendiri. Sama berarti. Sama aja ya, lebih setan berarti dari yang tadi ya. Lebih setan. Tapi saya yang kaya. Kalau ini kan dia yang kaya. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Sudah cukup, Masato? Sudah cukup? Masih ada tiga hari waktunya. Selepet. Kita berikan kesempatan kepada tanggapan dari 02 silahkan. Untuk menanggapi waktunya dua menit. Eh, satu menit. Ada ini tadi. Mas Bene, Mas Bene. Halo tenang, halo tenang. Tenang, halo tenang. Mas Bene itu kalau ngomong memang gampang, memang mudah gitu. Kita itu beli pertahanan hantu yang bekas. Bukan yang bekas dalam artian udah rusak, udah rompeng gimana gitu. Bahkan pesawat presiden hantu kitanya saat ini kan kita beli dulu bekas. Bukan baru kita bikin gitu kan. Jadi memang bekas ini memang bekas yang bagus gitu loh. Tolong dibedakan barang bekas sehari-hari kendaraan otomotif atau kendaraan buat sista gitu. Itu beda, makna bekasnya itu beda gitu. Alut sista ini memang untuk perempuan ya, makanya dia alut sista-sista. Alut sista-sista, ya alut sista-sista. Alut sista, lawannya alut berada. Alut berada. Dan menurut saya tadi jawaban dari Mas Bene ini terlalu menggampangkan, terlalu memudahkan gitu. Saya kan sudah ya kurang lebih lima tahun menjabat menjadi Menteri Pertahanan Hantu. Dan kita sudah membuat grand plan untuk tahun 2045 menuju hantu emas. Hantu emas. Jadi hantunya emas-emas. Hantunya emas semua, generasi-hantunya generasi emas. Baiklah. Kita bisa pindah sekarang ke nomor tiga untuk memberikan tanggapan bagaimana? Tentang tanggapan. Nomor satu. Saya tidak pernah saya tonton debat-debat ini sebelumnya. Jadi gak relate? Saya tidak. Gak relate. Tama sekali. Saya tahu dari potongan TikTok aja. Mau nanggepin bingung yang mana. Tapi kalau melihat ini, ini kalau saya melihat kedua sahabat saya ini ya. Sudahlah. Niat kalian itu hanya ingin memperkaya diri kalian sendiri. Jangan. Hilangkan pikiran bahwasannya kalau ada satu proyek ini dikuasain keluarga sendiri itu. Hilangkan seperti itu. Keluarga saya juga butuh. Dibagi. Keluarga Anda apa keluarga ibu? Ibu saya sudah kaya. Tapi kayaknya mau kaya lagi sih. Tolong dibagi. Tidak mungkin. Oke, itu dia. Tidak mungkin. Tentang pertahanan hantu. Tentang pertahanan hantu. Kita masuk kepada undian yang berikutnya. Mungkin sekarang dimulai dari pasangan calon nomor tiga. Silahkan memilih representasi hantu yang diinginkan. Jeng lo dewasa. Saya mau itu. Ayam betutu. Ayam betutu. Hantu ayam betutu. Coba ngomong. Abangku. Abangku. Coba. Wah ini sesuai banget nih. Tema hari ini adalah mitos. Mitos. Silahkan Pak Ate dibacakan. Oke ini dia. Ini pertanyaan untuk 03. Banyak sekali mitos-mitos yang beredar sehingga menjelekan nama baik hantu. Seperti Mr. Gepeng. Keluar maghrib akan diculik wewek gombel. Apa yang akan Anda lakukan ketika terpilih menjadi pemimpin hantu. Dalam menanggapi kasus mitos yang beredar. Saya terkait mitos-mitos yang beredar. Kasian sebenarnya. Itu adalah fitnah. Kayak wewek gak boleh keluar saat maghrib. Nanti diambil wewek gombel. Itu salah sebenarnya. Bukan cuma wewek gombel yang ngambil. Banyak yang ngambil. Gunduru juga ngambil. Siapapun yang keluar. Emang diambil. Sama mereka. Tapi ini bakal saya luruskan. Kalau saya jadi pemimpin hantu. Saya akan membersihkan nama-nama ini semua. Akan saya culik semua orang-orang. Yang memberi tuduhan-tuduhan itu lagi. Saya akan membersihkan. Tidak akan ada lagi istilah. Jangan keluar maghrib. Nanti dicuri wewek gombel. Silahkan keluar maghrib. Tidak akan ada wewek gombel. Itu pasti bakal terjadi. Itu jaminannya. Gepeng-gepeng sudah tidak akan ada lagi. Karena sudah ditiup semuanya. Jadi gak gepeng lagi. Silahkan 0-1. Untuk menanggapi. Kali ini satu kali aja. Saya setuju dengan nomor 3. Karena yang saya tidak akan setuju. Itu nomor 2. Jadi kalau hantu juga perlu. Dibersihkan namanya. Karena selama ini. Kesannya hantu itu jahat. Padahal ada banyak orang bukan hantu. Tapi kelakuannya jahat. Oke. Terakhir yang belum ambil fishbowl. Dari calon mana? Ini dari 0-2. Ini dari sedempuan nih. Salah. Aduh jutek banget. Bagi PMT. Dari sedempuan. Lagian lagi PMT lu ada syuting ini. Iya. Ini kalau ada meg dia baca Sariti Lawa. Sariti Lawa. Kesenjangan hantu. Hantu. Terima kasih. Kesenjangan hantu. Sangat terlihat jelas kesenjangan. Di antara hantu kaya. Dan hantu yang kurang mampu. Seperti pemakaman mewah di Cikarang. Dan tanah wakaf yang berdempetan. Apa yang akan Anda lakukan untuk masyarakat hantu mengenai hal tersebut? Silahkan nomor dua. Saya pikir. Saya akan menaikkan gaji-gaji. Daripada petugas-petugas makam hantu. Sehingga kesejahteraan mereka sekeluarga akan terangkat naik. Karena kesejahteraan dari mereka ini akan mengurangi tindakan-tindakan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Jadi untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Kita harus menerapkan aturan-aturan yang pro terhadap rakyat-rakyat kecil. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Oke. Saya berikan kesempatan kepada calon nomor satu untuk menanggapi. Kalau soal kesejahteraan. Ada pasangan, calon pemimpin hantu yang mau membagikan makanan gratis. Susu gratis. Sama kembang. Kembang gratis. Untuk orang-orang yang katanya membutuhkan. Itu kan butuh biaya. Dari mana biayanya? Jangan sampai hanya untuk biar kita terpilih sebagai penguasa. Kita menggunakan dana dengan sembarangan. Itu menurut saya tidak sesuai dengan niat yang baik untuk bangsa dan negara. Sudah-sudah waktu habis. Sudah waktu habis. Waktu habis. Beritip kekangan buat kita. Calon kita. Calon pemimpin hantu. Setelah kita dengar semuanya. Saya tuh menyimpulkan kok kayaknya mereka bertiga nih kayak paham banget gitu. Dengan arwah yang mati penasaran gitu. Soal perhantuan duniawi ini ya. Apa jangan-jangan kalian pernah terlibat dalam proyek yang sama gitu mungkin. Proyek apa gitu. Yang ada hantu-hantunya gitu. Jelas. Apa itu? Kami bertiga ini. Walaupun berbeda visi-misi kebijakan soal hantu. Tapi kami tiga adalah hantu-hantu di sebuah rumah hantu di pasar malam. Rumah hantu. Gimana ceritanya kok bisa ada kalian kerjasama di rumah hantu? Dalam rangka apa? Sebenarnya kami berempat ya. Oh berempat ada empat. Ada empat orang. Cuma gak kelihatan di sini kan? Karena hantu kan. Hantu kan. Tapi kalian tergabung di proyek apa waktu itu? Di proyek namanya Agak Lain. Agak lain. Jadi ada empat orang. Yang berteman. Ini apa? Film ya? Ini film. Bisa dilihat judulnya dari sini nih ya. Oh bukan. Orang-orang beda kami aja. Ceritanya itu tentang empat orang yang kerja di sebuah rumah hantu. Rumah hantu di pasar malam yang sudah mau bangkrut. Dengan berbagai macam cara akhirnya kami merenovasi rumah hantu itu. Ketika direnovasi hari pertama rumah hantunya buka. Ada orang meninggal malahan di rumah hantu itu. Saya sependapat. Enggak, udah gak didebat. Ini kerjaan kalian. Jadi ya itu ada yang meninggal. Kami bingung bereaksi apa. Akhirnya orang yang meninggal itu kami kubur di rumah hantu itu. Yang meninggal itu dikubur dalam rumah hantu. Yang meninggal dikubur dalam rumah hantu. Jadi dari rumah hantu jadinya. Jadi apa yang terjadi di rumah hantu itu? Rumah hantunya jadi serem beneran. Oh jadi serem beneran. Karena ada hantu beneran. Ya ada hantunya beneran. Aduh ini pasti penulis dan sutradaranya pintar. Terlalu memuji diri sendiri kalau itu. Kalau mau lihat tau siapa sutradaranya? Ada teman kita hantu satu lagi. Namanya Mohadli Aco. Mohadli Aco itu ada satu scene. Scene nya mahal. Scene nya mahal. Mahal. Karena langsung produk knowledge. Tapi gimana sih awalnya kalian tuh bisa. Kok tiba-tiba bikin film? Ya waktu itu kita kedatangan seorang bintang tamu hantu Tiongkok. Oh hantu Tiongkok. Hampir. Hampir dong. Namanya Ernest Prakasa. Oh Ernest Prakasa. Kebetulan stiker kuningnya udah dicabut memang. Dicabut ya. Makanya bisa. Jalan-jalan. Habis itu kita todong ke dia. Kita pernah belum ada premis apa-apa. Terus dia mengiyakan. Gitu. Langsung deal. Ya ayo kalau misalkan. Dan juga ada di salah satu dari geng hantu kami. Yang bisa menggaransi minimal. Satu juta penonton. Langsung digaransi? Iya. Makanya hantu Tiongkok itu mau. Oh iya iya. Tapi sebetulnya sebelum premis ini disetujuin tuh katanya kalian punya cerita-cerita yang beda-beda. Cuma ditolak. Apa Ki waktu itu? Sebenarnya kami punya banyak premis. Punya banyak premis. Tapi yang diterima yang rumah hantu ini. Sebelumnya ada apa? Sebelumnya pernah mau bikin cerita filmnya tuh kami empat sekawan. Kakak beradik gitu. Iya. Superhero. 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 Awalnya itu superhero. Jadi kakak tertua kami itu punya kekuatan. Kekuatan. Kekuatannya tuh cahaya. Sama-sama beran petir gitu. Oh. Gila. Tapi ini semua dari tanah batak. Apa judul filmnya? Tortor. Tortor. Benar. Tortor. Benar juga ya Tortor. 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 Oh iya. Tortor. Asal gini. Tortor. 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 Itu kan yang salah satu yang ditolak. Tolak. Ada juga cerita yang ditolak. Ada juga yang lain. Cerita yang saya ajakkan waktu itu empat ini pendekar. Pendekar. Empat pendekar yang sedang memperebutkan sebuah tongkat. Tapi tongkat ini nanti bikin kalau dipegang jadi khawatir gitu. Kenapa? Oh iya? Iya. Apa judulnya? Pendekar tongkat cemas. Oh aduh. Dia kalau megang tongkat was-was aja pokokannya. Pegang gak ya? Ini ada tongkat tapi saya pegang. Aduh. Gimana ini ya? Anxiety. Anxiety. Ada satu lagi yang ngelakuin. Ada lagi. Ada juga ngajuin waktu itu ini cerita tentang cewek. Cewek tapi ada di sebuah pulau gitulah gitu. Dia ngebunuhin ada empat orang. Nama judulnya Marlina pembunuh empat batak. Dia ngebunuh empat batak. Akhirnya yang diterima yang agak lain. Punya judul gak? Ditodong. Ditodong. Gak punya gak siapin sih. Untung yang diterima cerita yang rumah hantu. Dan film ini sudah beres syuting. Beres. Kapan tayangnya? Rencana akan tayang 1 Februari 2024. Mulai 1 Februari. Saksikan di seluruh bioskop-bioskop kesayangan hantu-hantu. Kebetulan tayangan ini akan kita tayangkan 1 Juni ya. Gak bisa dong. Gak bisa. Gak bisa dong. Bukan hanya soal film. Soal debat tadi pun sudah lupa orang. Oke. Oke. Terus kira-kira kenapa nih? Kenapa rakyat-rakyat hantu harus nonton film agak lain ini? Kalau gak nonton nanti rakyat-rakyat hantu di tema ini akan merasa terkucilkan. Karena hantu-hantu yang lain pasti sibuk ngobrolin tentang film agak lain ini kan. Sementara kita nanti ditongkrong. Iya. Pomo. Nanti ditongkrongan. Lagi pada ngomongin apa? Gak nyambung nih. Gak ngigit. Benar juga. Makanya harus nonton. Kalau menurut saya ini kan terkait dengan suasana pemimpin. Gak harus nonton aja. Harus partai-partai harus bikin nobar. Oh benar juga. Karena kalau partai tidak bikin nobar, kami yakin elektabilitasnya turun. Turun. Kalau gak bikin nobar. Kalau gak bikin nobar. Jadi bisa bikin balihonya. Iya. Betul. Karena film ini pasti sangat aman. Kenapa? Di setiap bioskop nonton. Itu sudah disiapkan tim gegana. Kenapa? Ada tim gegana. Ada tim gegana. Kenapa? Karena bakal ada ledakan tawa. Oh. Oke oke. Itu dia tadi acara agak debat kita malam ini. Terima kasih untuk kepada para calon. Bapak Boris Bokir, Bapak Oki Rengga, dan Benedion. Sampai jumpa di aksi debat berikutnya. Jangan lupa saksikan film Agak Lain tanggal 1 Februari. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.